Halo mas bro, selamat datang kembali di channel youtube saya Simak video sampai selesai agar benar-benar paham Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video berikutnya Jangan lupa like, komen, share apabila video dirasa bermanfaat Terima kasih Selamat bertemu kembali di channel saya Nobita Engineering Untuk kali ini saya akan melakukan proses pengelasan aluminium Pada baut oli atau lubang baut oli yang pecah Pada krengkes mesin Honda Vario Lama Dan untuk proses pengelasan kemarin ini sempat tertunda Karena gas oksigennya habis Dan saat ini gas oksigennya sudah ada Dan saya akan melanjutkan proses pengelasan ini Seperti apa prosesnya? Yuk kita simak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tunggu mesinnya ini dingin Kemudian nanti tinggal dirapikan Dan dibuat Dread baru dengan cara Di tap atau disenai Terima kasih telah menonton 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 Sudah selesai Dan hasilnya seperti ini Seperti ini ya Ini sesuai permintaan yang punya motor Minta dibikin kotak Kemudian bautnya pakai baut 12 Jika suatu saat bautnya dol bisa disenai ke 14 17 Kemudian 19 Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa like, komen, dan share apabila dirasa video bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih yang sudah subscribe Yang belum silahkan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video berikutnya Salam sukses selalu bersama Nobita Engineering